Sudah dicoba Morales, gagal Morales Bung Sayang sekali Kesakitan masih belum Oh terinjak Bung Terinjak engkel Bung Bapak Suatu yang sangat fatal tentunya Bengkok Bung, kita lihat tampaknya mengalami patah Bung, ya patah Bung Anda kembali menyaksikan Piala Yusuf 2007 Antara Arema Malang melawan Persipura Jaipura Memimpin barisan kedua Sportivitas adalah merupakan hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kemenangan Bung Abdi, kita ingin mengopas line up Arema Malang yang sedang kita saksikan saat ini Sedangkan Ahmad Kurniawan yang kerap disingkat dengan AK Di kubu Persipura sendiri Dengan pelatih barunya Ivan Kolev Mereka tetap mempercayakan Jenri Pitoy Mereka hanya melakukan sedikit perubahan pada posisi bagian depan Bung Begitupun juga di Arema, Perang Kohita Akhirnya hengkang ke Persipura Tanurang ya Mengikuti pelatihnya Benny Dolo Membangku cadangkan Henki Oba Pemain jebolan PSM Kusa Dengan susunan pemain Sampai kepada pengurus dari barisan Arema Maka wajarlah kalau pada pagi ini kita sempat membaca beberapa terbitan media di kota Makassar Mitra olahraga Babak pertama Arema Persipura Yusuf Cup 2007 Dari Stadion Matu Anging Makassar Wasid Lehi itu langsung mengeluarkan kartu kuning kepada salah seorang pemain Arema Emilio Sergei tampaknya Membesut tim nasional kita Bung Sebuah peluang bagi Arema Malang Sangat berbahaya Bung Gagal Rumeres Sergei Kali ini Joe Carlos Masih Carlos Langsung ke gawang Spesialisasi Joe Carlos Bung Sampai menit ke 5 ini Kita baru pertama kali melihat peran seorang Joe Carlos Bung Opan Gagal Galini Boas Solosa Cepat kita lihat Boas Masih Boas Masih Boas Kita lihat Langsung Boas Menusuk lawan dari second line Bung Opan Kalau biasanya di tim nasional Boas kerap kali kita lihat melakukan tusukan dari sayap Kali ini dari tengah Bung Saya pikir ini pelanggaran yang percuma Bung Opan Karena masih berada di daerah yang aman Belum keluar bola Masih bala kali ini Arema Malang Kurang cermat kontrol bola Dikuasai oleh David Darroha Masih David Darroha Melebar ke kanan kerjasama dengan Cornelis Kaimu Kaimu umpan ke kotak penalti Boas Solosa Nyaris saja Bung Opan Nyaris saja Bung Sebuah umpan yang cukup manis dari Kaimu Dalam kerana kita lihat Bagaimana Boas Solosa dengan sekali kontrol Melepaskan tendangan yang begitu keras Bung Dan yang menarik kita tahu bersama bahwa Boas bukan spesialis kaki kanan Bung Opan Sebuah peluang Sebuah peluang Nyaris saja dimanfaatkan tadi oleh Victor Iqbunevo Kita lihat masih lemah Morales Masih kah Pulalo Balah Kali ini persipuran Masuki dari pertahanan Arema Malang Boas Solosa Sebuah peluang Nyaris saja Bung Ada Albeto disitu Bendol Benidolo Masuki dari pertahanan Arema Cukup manis kerjasama dengan Rakimu Dan juga David Darroha Masih Albeto Sayang sekali Kesakitan masih belum Oh terinjak Bung Terinjak engkel Bung Opan Jelas sekali bagaimana Biopolin Pierre Menginjak engkel dari Emelie Sergei Bung Sesuatu yang sangat fatal tentunya Bengkok Bung Kita lihat tampaknya mengalami patah Bung Ya patah Bung Ini seperti yang dialami Francesco Totti Bung Ketika bermain untuk AS Roma Sebuah petaka tentunya bagi Sergei Mengalami patah Bung Jelas sangat jelas Ini adalah Kerugian yang maha-maha besar Bagi Arema Malang Mesti kehilangan Salah seorang striker andalannya Karena begitu diperlukannya Sehingga keberadaannya masih dipertahankan Bung Sebuah tindakan yang sangat patuh disayangkan oleh pemain Pauline Pierre Bagaimana Jelas terlihat bahwa Arah kakinya memang lebih centrum ke kaki Sergei Bung Ini memang bisa jadi pukulan berat buat Arema yang menakitkan juara di Indonesia musim depan Bu Iya Bahkan sepertinya Miroslav sempat meneteskan air mata Bu Aturan PSI cuma lima pemain asing yang bisa bermain di setiap klub Sepat bola Indonesia Tampak Sergei Bung Masih mengerang kesakitan Absen Karena bukan karena dia indisibiner Tapi karena cedera Bung Opa Iya Lagi-lagi pemain yang sama Melakukan Langgaran yang cukup keras Bung Dan dua-duanya adalah pemain inti di Arema Bung Opa Dieksekusi oleh Morales Bung Sudah dicoba Morales Gagal Morales Bung Sayang sekali Kendangan penalti Gagal dimaksimalkan oleh Morales Sayang sekali Tampaknya cedera yang dialami Ini adalah peluang yang dimiliki oleh Arema Gerakan badan ya Gerakan badan Morales terbaca oleh Jenri Pitoy Kalau berdasarkan pengalaman Francisco Totti Dengan ilmu medis yang lebih canggih Itu memakan waktu minimal tiga bulan Bung Opa Apalagi kalau di Indonesia yang kita tahu peralatannya jauh Dengan style dan gaya yang sama Ya merupakan sebuah pelanggaran David Daroha langsung ke depan gawang Ada dua-tiga pemain bersimpuran sudah dilakukan Nyaris saja Bung Pierre membahayakan Gawang Aka Kita berharap Bung Opa Kedua pemain kedua tim bisa mengontrol emosi Bung Opa Iya Ini adalah Biopolin Pierre Nyaris saja membuat Gemprakan yang Tidak disangka-sangka Bung Nyaris jadi pahlawan setelah menjadi Penjagal Bung Opa Serangan balik dari Arema Cepat kita lihat Arema Langsung ke depan Beto yang dituju Masih Kandas Bung Morales tadi Jendri Pitoy Joe Carlos Langsung ke gawang tampaknya Bung Kembali Joe Carlos Coba melewati Pemain belakang Persibura Sudah dilakukan Bala yang dituju Juga gagal Buah Solosa Alex Pulalo Anthony Bala Masih Bala Masuki kotak final di Persibura Bala Cukup jenibala kita lihat Joe Carlos Langsung ke depan gawang Terlalu lemah Carlos Beberapa meter saja Di luar kotak penalti Arema Bung Beberapa sentimeter saja Bung Siap-siap David Daroha Daroha Nyaris saja Ahmad Kurniawan tertipu oleh Bola Menjusur tanah Kita lihat Sayang sekali masih sangat lemah Belum membahayakan gawang Ahmad Kurniawan Getakan masih sempat dilakukan oleh Aka Bung Emosi dari pemain-pemain Arema Bung Kali ini Pernilis Kaimu Masih Kaimu Terlalu cepat Kontrol bola yang dilakukan oleh Kaimu Aka sendiri datang Bung Memotong laju dari Kaimu Dengan gawang-gawang lagi Bung Tidak terlihat jelas Dia memotong bola Tapi yang dia potong adalah Kaimu Bung Rupanya Baru saja kita menyinggung Tentang emosi Bung Rupanya Aka Sedikit terbawa emosi Setelah tadi melakukan getakan terhadap Buah Solosa Kali ini Kaimu Bung Dan Mitra Olahragaan TV Wasit Yesaya Sleihitu Menyukurkan kliwit panjangnya Pertanda bahwa Babak pertama Arema Malang Persipura Di Yusuf Cup 2007 Baru saja Anda saksikan Berkesudahan masih Dengan skor kosong-kosong Tepak Baik Rupanya Sama